Halo semua, jumpa lagi dengan aku, si Hantu Kuota. Drama kali ini bercerita tentang pria cupu tapi jenius yang tergabung dalam TCA, bagian kepolisian yang menangani kejahatan khusus lalu lintas. Menariknya, pria cupu ini pernah terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korbannya. Lalu kenapa dia menjadi polisi? Oke jangan mi lama-lama guys, langsung mi saja ke ceritanya. Nah, polantas ini bernama Sohe bersama rekannya si Wati. Nyamar sebagai pembeli mobil bekas untuk menangkap komplotan penipu, pura-pura tak ngerti mobil sehingga si Pirang dengan lihainya menjual mobil tersebut. Sementara di dalam, pria cupu yang kerja sebagai penyidik asuransi ingin bertemu bos penipu yang malah sibuk makan. Jadinya si cupu terpaksa nunggu di sana. Nah, di luar mobil yang dibeli tadi malah tak mau nyala, sehingga si Pirang mengarahkannya untuk mengambil mobil lain, yang pastinya mobil tidak layak pakai. Tapi kan Sohe segera memeriksa mesinnya, dan memang benar si Pirang sengaja melepas sambungan starternya, sehingga mobil bagus itu pun ia beli dengan harga murah, membuat si Pirang pusing. Tapi senang, mengira dua orang yang datang ini adalah komplotannya. Padahalkan, dia rekan polisi Sohe, sang Kapten Ceman, dan si Udin. Alhasil, mereka pun menggerebek komplotan penipu itu. Ya, Sohe adalah ahli judo, tapi sialnya si cupu bernama Yunho ini malah kena tampol juga, dan dalam sekejap penipu itu pun ditangkap. Nah, sesampainya di kantor, mereka bingung melihat wartawan berkerumun, mengira mereka yang akan diliput, padahal mah wartawan lebih tertarik dengan kasus kriminal. Ya, meskipun pangkat mereka sama, bagian kriminal jelas lebih mentereng dibanding polantas. Untungnya, masih ada satu wartawan yang meliput mereka. Itu pun cuma artikel biasa. Singkatnya, mengetahui Yunho korban salah tangkap, Sohe jelas bingung, segera melepasnya, protes mengapasi Yunho tidak bilang dari awal. Lah, mana sempat ngomong anjir, tadikan langsung ditabok. Tapi karena sudah ada di sana, Yunho pun menyerahkan beberapa barang bukti terkait kasus penabrakan yang sedang ia selidiki. Malamnya, setelah menjobloskan penipu itu ke penjara, mereka pun merayakannya. Tapi bagian kriminal yang dipimpin si buyung, malah datang menyuruh mereka pindah. Jelas dong, Sohe protes. Tapi sang kapten malah nurut. Lagian, tak ada gunanya bertengkar sesama polisi. Dan itu membuat Sohe kesel. Bingung, mengapa sih kapten mendirikan unit TCI, yang selalu dipandang remeh polisi unit lain. Namun, tiba-tiba Sohe mendapat kabar tentang nenek tetangga yang meninggal, sehingga ia segera ke sana menenangkan cucu korban. Nah, ayah Sohe pun bercerita, kalau korban bernama Bongson, tidak sengaja ditabrak mobil kemarin malam, saat mulung kardus. Sayangnya, cucu korban tidak bisa nuntut banyak, karena pelaku juga tak punya kerjaan tetap. Bahkan tadi nih, si pelaku datang nangis-nangis minta maaf. Namun, Sohe bingung melihat Yunho di sana, segera bertanya, tapi... Ya, rupanya, kasus inilah yang diselidiki Yunho, karena pelakunya adalah nasabah asuransi, sehingga Sohe kembali ke kantor memeriksa berkas itu. Jadi kemarin malam, saat korban mulung kardus, mobil merah yang melaju kencang, tiba-tiba berbelok menabrak korban. Besoknya, Sohe pun menjelaskan kasus tersebut, di mana pelaku bernama Hokyu membeli asuransi kecelakaan, lalu menabrak empat korban, dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir. Kampretnya, si pelaku menarget korban lansia tanpa banyak keluarga, sehingga pelaku hanya memberi ganti rugi murah, padahal asuransi yang dia dapatkan, senilai 120 juta won. Masalahnya, pelaku selalu berhasil membuktikan, kalau itu, kecelakaan tidak disengaja, sehingga hanya dituntut masa percobaan, apalagi keluarga korban tidak ada yang nuntut. Alhasil, mereka pun bergerak menemui keluarga korban, tapi tak ada satupun yang mempermasalahkannya. Tapi saat menemui anak korban bernama Jiman, si Yunho malah ada di sana juga. Dan seperti biasa, Jiman juga sudah ikhlas dengan ibunya yang menjadi korban kecelakaan. Setelahnya, Yunho yang diajakin naik mobil, malah pengen sepedaan, padahal tujuan mereka sama, yaitu menemui pelaku. Nah, Siokyo pun memasang tampang menyesal, dengan sedihnya menjelaskan, kalau ia memang bersalah, tidak fokus dalam berkendara. Membuat mereka bingung, bagaimana cara menangkap penjahat itu. Malamnya, saat Yunho di TKP, Sohe malah cosplay jadi pelaku, hampir saja menabraknya. Kan, nyawa Yunho, hampir saja dijemput malaikat maut. Tapi bukannya protes, si muka datar ini, malah menjelaskan panjang lebar. Membuat Sohe bingung, padahal mah, bahasa simpelnya, kalau memang pelaku tak sengaja, harusnya jejak ban belok sambil ngerem, tak jauh dari korban ditabrak. Yunho juga menjelaskan, bahwa orang yang pernah tak sengaja menabrak korban, hingga meninggal, harusnya orang itu, takut nyetir mobil. Tapi pelaku, malah berkali-kali melakukannya, dalam kurun satu setengah tahun. Yah, pelaku benar-benar cerdas, di mana mobil yang kecelakaan, dihancurkan, lalu menggantinya, dengan membeli mobil bekas yang lain. Makanya tadi, si Yunho datang ke penipu mobil bekas itu. Ia pun memberikan rekaman si Hokyu, saat membeli asuransi. Dan memang saat diputar, si Kampret itu, sengaja membeli paket asuransi, yang dibayar setelah ia kecelakaan. Tapi saat bau meriksa di mana pelaku membeli mobil bekas, Sohe tersenyum, karena rupanya, itu si bos penipu. Besoknya, karena bingung mau buktiin gimana, apalagi semua TKP tak ada CCTV-nya, Sohe pun berencana untuk menyadap pelaku. Awalnya, sang kapten menolak, karena bukti ilegal tidak sah di mata hukum. Tapi teringat si Kampret diam-diam tersenyum waktu itu, dan daripada menalan banyak korban, sang kapten akhirnya setuju. Alhasil, bos penipu pun dibebaskan, dengan syarat harus bekerja sama, di mana secara kebetulan, Hokyu nelpon, memasang mobil bekas. Karena itu, saat sudah milih mobil, dan si Hokyu masuk membayar, Udin Watipun segera memasang penyadap, dan kamera di sana, sehingga dapat mengikuti, kemana si pelaku pergi. Di lain sisi, Yunho yang sudah tahu, kalau kawannya inilah yang membantu melancarkan urusan Hokyu, mulai mengungkitnya, tapi kawannya tidak peduli, menyuruh Yunho lapor ke manajer aja. Jelas dong, Yunho tak takut, karena itu memang pekerjaannya. Tapi saat menghadap, bosnya malah tidak peduli, karena memang si gendut ini, menerima persenan dari si Hokyu. Sementara mereka, yang membentuti Hokyu berhari-hari, akhirnya tahu siapa target selanjutnya. Tapi masalahnya, Hokyu yang penasaran dengan polisi TCA itu, mencoba mencarinya di internet, menemukan artikel mereka, yang menangkap bos penipu tersebut, sehingga tahulah dia, kalau ada sesuatu di mobil bekas, yang baru dibalinya. Besoknya, saat membuntuti, Sohei merasa ada yang aneh, dengan mobil pelaku, segera mencegatnya, tapi yang keluar, malah orang lain. Yah, si Kampret sudah menjual mobilnya, membuat Sohei panik, menyuruh Wati, mengawasi target lebih ketat. Jangan sampai, jadi korban selanjutnya. Padahal yang pelaku ingin tabrak, adalah bos penipu. Tapi, si Yunho, malah tiba-tiba nongol, membuat bos penipu selamat. Nah, dalam keadaan setengah sadar, Yunho, malah teringat kejadian masa lalu, di mana korban wanita tewas tertabrak, namun si Hokyu, malah menggamparnya, membuatnya terbangun. Yah, Hokyu, yang tahu kalau si cupu inilah yang melapor ke polisi, sangat marah, ingin menghajarnya, tapi, Hokyu sih malawan, tapi kan, Sohei langsung membantingnya, hingga mampus, dan akhirnya, si Kampret pun tertangkap. Masalahnya, saat diinterogasi, Hokyu masih saja tak ngaku. Toh, tak ada bukti, kalau ia sengaja menabrak korban, mengungkit pelanggaran Sohei, yang menyadap secara ilegal, dan pastinya, jika ia ngelapor, Sohei akan diskors. Membuat Sohei bingung, karena tanpa surat perintah penangkapan, si Kampret itu, akan bebas setelah 48 jam. Sang Kapten sendiri, marah dengan apa yang dilakukan Yunho tadi, tapi Yunho juga tak tahu mau gimana, karena tadi, ia yang memuntuti pelaku, hanya dapat mengabari Sohei, dan karena kejadiannya mendadak, ia terpaksa menghadang pelaku. Tak menyangka, kalau ditabrak seperti itu, sangatlah sakit. Membuat mereka bengong, untung si Yunho masih selamat tanjir. Besoknya, karena masalah penyadap itu, Kapolsek jelas marah, karena memang, ia punya dendam kepada Kapten. Yah sebelumnya, anak Pak Kepala, pernah mengemudi sambil mabok, dan Kapten tetap memprosesnya. Makanya, ketika TCA bermasalah, si Kepala pasti langsung marah, biar punya alasan, memindahkan si Kapten dari sana. Tapi sebagai pimpinan unit, Kapten mempertaruhkan posisinya, berjanji akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat, biar si kunyuk itu, tak banyak cakap. Di saat yang sama, Udin tersadar, kalau saat membuntutinya kemarin, si pelaku selalu singgah di SPBU, dalam waktu yang lama, sehingga mereka segera ke sana, di mana pegawai SPBU ngaku, kalau orang itu, selalu minjam HP, buat nelpon. Sayangnya, pelaku menghapus log panggilannya, membuat mereka penasaran, siapa yang ditelepon pelaku, sampai harus menyembunyikannya, mencoba memutar kembali rekaman suara, saat pelaku membeli asuransi, dan akhirnya, mereka nyadar, bahwa cara ngomong pelaku, sepertinya, diarahkan seseorang. Artinya, ada pelaku lain, yang bekerja sama. Tak berapa lama, Yunho nelpon, melaporkan masalah manajernya, yang sepertinya, membantu pencairan asuransi Hokyu, dengan mudah. Hanya saja, Yunho menyadari ada yang aneh, dengan salah satu korban si Hokyu. Tapi, lah, kan kita jadi penasaran anjir. Nah, Yunho yang merasa ada yang janggal, segera ke bengkel si Jiman, mengungkap, kalau ia tuh sudah tahu, bahwa Jiman, mengenal Hokyu, sejak 3 tahun lalu. Termasuk ibu Jiman, yang daftar asuransi, beberapa bulan, sebelum ibu Jiman, meninggal di tabrak si Hokyu. Artinya, si Jiman juga untung gede, dari kecelakaan tersebut. Awalnya, Jiman pura-pura bego, tapi Yunho menyebut nama manajernya, yang membantu Jiman, mencairkan uang asuransi itu. Toh, ia punya bukti transaksi, saat Jiman, mengirim uang, kepada manajernya, membuat Jiman, tidak dapat mengelak lagi. Di saat yang sama, Udin akhirnya menemukan siapa, yang selalu dihubungi si Hokyu, yang tak lain, adalah Jiman, sehingga mereka, bergegas ke sana. Masalahnya, Jiman mengunci pintu bengkelnya, sambil menghancurkan ponsel Yunho, mengaku, kalau memang dirinya lah, yang mengarahkan si Hokyu, membunuh para lansia, demi uang asuransi, yang Jiman pakai, mendirikan bengkel itu. Kampretnya, Jiman menyuruh Hokyu, menabrak dua lansia, sebelum ibunya ditabrak, biar tidak dicurigai. Intinya, kerjasama mereka, saling menguntungkan. Hokyu dapat uang, dari asuransi kecelakaan, dan Jiman, untung dari asuransi kematian ibunya, dan untuk menutupi kejahatannya, ia pun menyeram Yunho, pakai bensin, sekaligus ingin membakar bengkelnya itu. Toh, ia sudah mendaftar asuransi kebakaran, yang pastinya, cair dengan mudah, karena dibantu manajer gendut itu. Lalu, lah, Jiman malah membakar diri sendiri. Beruntung, mereka sampai tepat waktu, menyelamatkan Jiman. Sementara Yunho, nyantai aja, dengan wajah datarnya, memberikan rekaman suara, saat Jiman, mengakui kejahatannya tadi. Lalu pergi, macam orang misterius. Singkatnya, berkat bukti itu, semua pelaku pun ditangkap, termasuk si manajer asuransi, dan pastinya, si pak kepala, jadi tak punya alasan lagi, men-scores mereka. Sementara Yunho, mengunjungi makam gadis, bernama Yunso, dimana ayah Yunso, yang datang berkata, kalau sudah 10 tahun, sejak Yunso wafat, meminta Yunho, tak datang lagi ke sana, karena sudah berbuat lebih dari cukup. Namun Yunho malah curhat, bahwa dirinya, ingin berganti profesi. Setahun kemudian, cucu nenek Bonson, kini kerja di kanten, dekat kantor polisi, dimana mereka berkumpul di sana, karena sang kapten, ingin mengumumkan sesuatu. Tapi melihat Yunho di sana, mereka jelas bingung, apalagi kapten yang datang, memperkenalkan Yunho, sebagai anggota baru mereka, bahkan dengan pangkat letnan, setara dengan Sohe, yang sudah lama jadi polisi. Yah, rupanya, si cupu ini, merupakan lulusan terbaik Kais. Salah satu kampus terbaik di Korea, bahkan punya sertifikat insinyur transportasi, penyelidik kebakaran, dan ledakan, sehingga dengan mudahnya lulus polisi, melalui jalur perekrutan khusus. Intinya, sang kaptenlah yang mengurusnya, hingga Yunho bergabung di tim mereka, entah apa tujuannya, membuat Sohe pusing, karena dialah yang ditugaskan mendampingi si muka rata itu. Besoknya, mereka dengan paniknya keluar, karena pak kepala yang mundur, malah menabrak Yunho yang bersepeda. Jelas dong, pak kepala menyalahkan Yunho, padahal orang-orang di sana tahu, kalau pak kepala yang salah. Tapi mereka, bingung ngejelasinnya gimana, karena mereka, hanyalah bawahan. Namun Yunho, dengan muka datarnya malah terang-terangan menjelaskan, kesalahan pak kepala, bahkan langsung melaporkannya. Kan, mereka semua jadi panik, khususnya tim TCA. Takutnya, si pak kepala, tambah membenci mereka. Ya memang sih, pak kepala ini suka samaunya, bahkan membuat parkir khusus mobilnya, padahal tempat itu, khusus disabilitas. Dan pastinya, Yunho yang tak peduli, langsung melaporkan juga hal itu. Nah, suatu malam, di sebuah terowongan, pengemudi yang melihat hantu, akhirnya kecelakaan tunggal, sehingga tim TCA, segera ke sana. Dimana pengemudinya, keluar dengan sangat takutnya, menyebut hantu, yang dilihatnya tadi, bahkan setirnya, berbelok sendiri. Tapi jelas saja, mereka tak percaya, apalagi pengemudinya mabok. Berbeda dengan Yunho, yang penasaran dengan tanaman di pinggir jalan, padahal tak terjadi hujan. Begitupun di asfal, tempat mobil tadi tergelincir. Besoknya, asisten pak kepala bernama Jeduk ini, melaporkan hal yang menarik, kalau putra Tuan Cah, direktur penyelidik di Mabes, punya anak, yang lulus polisi tahun ini. Membuat pak kepala panik, karena satu-satunya yang lulus di sana bermarga Cah, hanyalah si Yunho. Alhasil, pak kepala yang ingin naik jabatan pun, mengundang mereka makan malam, bahkan duduk di samping Yunho, sok-sok perhatian, bahkan tak mempermasalahkan kejadian tadi pagi. Mengaku, kalau ia memang bersalah menabrak Yunho. Kan, mereka pada bingung, menghirap pak kepala kesurupan setan. Nah, karena hanya Udin dan Yunho yang tak minum, dan Yunho menolak nyetir, maka Udinlah yang nyetir pulang. Tapi saat di terowongan itu, nah sebelum lanjut, kita kembali, saat Yunho pamitan dengan ayah Yunso, dimana sang kapten yang merupakan juniornya dulu, menanyakan hal itu. Setuju, jika Yunho gabung ke kepolisian, apalagi ayah Yunso yakin, kalau sepertinya, ada sesuatu yang ingin Yunho lakukan, sebagai polisi. Nah, lanjut ke sekarang, si Udin jelas panik, tidak percaya dengan Kunti tadi. Namun tiba-tiba, rombongan mobil Derek, datang menawarkan jasa, tapi tahu kalau yang kecelakaan polisi, mereka pun mundur teratur. Besoknya, Yunho pun menjelaskan temuannya, kalau sejak dua bulan terakhir, terjadi enam kecelakaan, di tempat yang sama itu, dan dua di antaranya meninggal. Menariknya, semua korban mengakui, melihat Kunti, dan setirnya tergelincir sendiri, seperti apa yang dialami Udin semalang. Sehingga mereka, segera menemui penduduk, di sekitar TKP, yang malah bercerita, kalau kecelakaan di sana, sepertinya memang ula Kunti. Karena tempat itu, dulunya adalah kuburan. Makanya ia menandai kalender, kapan kecelakaan selalu terjadi. Ia juga menunjukkan rumah dukun di dekat sana, siapa tahu, polisi ingin memastikannya. Alhasil, mereka pun menemui Mbah Dukun, yang membaca mantra, sambil meyakinkan, kalau jalan itu, memang ada Kuntinya. Jelas dong, Yunho tidak percaya, ingin pergi dari sana, tapi dukun menagurnya, berkata, bahwa si kecamata itu, diselimuti awan gelap, menyuruh yang lain berhati-hati, dan tidak mendekatinya. Kan, si Udin, jadi sangat ketakutan. Besoknya, Yunho pun melakukan penyelidikan, secara mendetail, berbeda dengan Udin, yang memperhatikan dari jauh, karena takut, dekat-dekat dengan Yunho. Sementara Pak Kepala, pusing, akibat atasan, menyuruhnya, menyingkirkan parkir, pribadinya itu. Tapi tidak bisa apa-apa, karena yang melapor, adalah Yunho. Singkatnya, Yunho pun menjelaskan, hasil penyelidikannya. Membuat mereka pada bengong, padahal yang mau dijelasin si Yunho, adalah jalannya tidak datar, sehingga air, tergenang di asfal, jika terjadi hujan. Yah, karena basah, jalannya jadi licin, sehingga setir berbelok sendiri, saat pengemudinya ngerem, setelah melihat kunti. Anehnya, beberapa kecelakaan terjadi, saat hujan tidak turun. Jadi, bagaimana mungkin air tergenang, di dalam terowongan itu. Artinya, memang ada yang serajah, membuat kecelakaan tersebut. Dan kunti itu, hanyalah akal-akalan. Secara kebetulan, malamnya hujan, sehingga Yunho dan Sohei, berjaga di sana. Dan memang benar, kunti yang dimaksud, benaran nongol dong. Membuat Sohei ketakutan, tapi setelah diperhatikan baik-baik, kok wajah kuntinya laki-laki? Jelas dong, mereka segera mengajarnya, hingga ke hutan. Tapi kunti itu menghilang, di sebuah panti jompo. Nah, di dalam, pegawai panti bingung, karena tidak pernah melihat kunti di sana. Hanya saja, enam bulan lalu, salah satu lansia di sana, sangat senang pakai baju dukah, yang mirip kunti. Dan menyelinap keluar, hingga suatu hari, lansia itu, ditabrak di terowongan tersebut, dan meninggal. Jadinya, mereka pun kembali, memeriksa berkasnya. Dan memang benar, lansia yang berdandan seperti kunti itu, tewas ditabrak, enam bulan lalu. Dan sejak saat itulah, kecelakaan selalu terjadi. Menariknya, pengemudi yang menabrak lansia itu, adalah si Choi, pemilik mobil derek, yang selalu nonggol menawarkan jasa, saat kecelakaan terjadi. Membuat mereka yakin, kalau si Choi inilah, penyebab kecelakaan itu, karena dia, yang paling diuntungkan. Besoknya, mereka tambah bingung, melihat Pak Kepala, membongkar sendiri parkirannya, bahkan memuji Yunho, yang membuatnya sadar, akan kesalahannya. Dimana siangnya, Pak Kepala yang rapat di Mabes, sangat kesel, melihat si Kapten, ada juga di sana. Tapi melihat Tuan Cha, ia segera memberi hormat, sambil menyinggung, putra Baliau, yang kerja di kantornya. Membuat Tuan Cha bingung, memperkenalkan putranya, yang justru, kerja di biro luar negeri. Lah, Pak Kepala jelas bengong dong, menyalahkan si Jeduk, yang salah informasi, mana parkirannya, sudah dibongkar lagi. Sementara sang Kapten, tidak sengaja bertemu Myung Hak, salah satu petinggi Mabes. Hanya saja, dari ekspresinya, sepertinya sang Kapten, punya masa lalu yang buruk, dengan polisi ini. Nah, mereka pun menemui, salah satu korban kecelakaan selamat, yang menjelaskan, kalau tukang Derek itu, membawa mobilnya ke bengkel, dan sambil menunggu mobilnya diperbaiki, ia dipinjamkan mobil gratis. Tapi saat selesai, biaya bengkel mobilnya, sangatlah mahal. Bahkan mobil yang dipinjam gratis itu, dikenai biaya ganti rugi, karena baret. Padahal baret itu, sudah ada sejak awal, tapi ia tidak bisa protes, karena yang datang, adalah kumpulan preman. Yah, merekalah pemprotan penipu. Si Balet Tengah, adalah pemilik bengkel, tempat Choi, membawa mobil korban nantinya. Sementara si Keriting, adalah preman, sekaligus pemilik rental mobil. Bekerja sama, menyebabkan kecelakaan, dan memeruti korbannya. Alhasil, untuk membuktikan kejahatan mereka, Sohei pun kepikiran menjadi korbannya, segera membeli mobil bekas yang paling murah, namun Yunho yang nyadar akan sesuatu, malah pamit pergi. Yah, Yunho masih kepikiran, dengan jalan yang basah itu, padahal tidak hujan, menemui penyiram di jalan, yang selalu lewat rowongan tersebut, sehingga sang penyiram, menunjukkan rekaman dashboard, di mana sebuah truk, selalu ada di sana, saat ia lewat. Namun tiba-tiba, hujan malah turun, sehingga malamnya, Sohei, dengan sengaja kecelakaan di sana, nyamar, sebagai wanita cukup, yang takut dengan hantu tadi. Alhasil, si Sohei pun menderek mobilnya, ke bengkel si bala tengah, pura-pura memeriksa mobil yang rusaknya, tak sebar apa itu, lalu menjelaskan, kalau perbaikannya, akan sangat lama, jadi ia akan memberikan pinjaman mobil gratis. Sementara di luar, Yunho menemukan truk yang selalu parkir itu, bahkan menemukan bubuk kalsium klorida, tapi sialnya, si keriting memergokinya. Beruntung, Sohei segera keluar, memanggil Yunho sebagai suaminya. Nah, mereka pun setuju meminjam mobil, tapi Yunho tersadar, dengan keanehan preman-preman di sana, sehingga saat pulang, ia pun menjelaskan, alasan mengapa truk itu, selalu parkir di terowongan, saat penyiramnya datang. Jadi, setelah jalannya disirang, preman itu, menggunakan truk, menaburkan kalsium klorida di sana, untuk menjaga kelembapan, agar jalanannya tetap basah. Makanya, ditemukan tanaman layu di pinggir jalan, serta luka aneh, disekujur tubuh preman, akibat kalsium klorida itu. Dan biar korbannya ngerem dan tergelincir, salah satu dari mereka, nyamar sebagai kunti. Tapi kali ini, korbannya tidak kecelakaan, karena yang mengemudikannya, adalah Sohei, langsung menabrak si kunti, dan menangkapnya. Setelah itu, mereka pun menggerebek komplotan penipu tersebut. Yah, semua anggota TCA, ahli bertarung, kecuali si Yunho, yang malah sibuk memborgol mereka. Tapi dengan begitu, kasus pun, akhirnya terselesaikan. Nah, karena Yunho tak bawa sepeda, Sohei pun, memaksanya ikut di taksi ayahnya. Tapi Sohei, malah tertidur, sehingga ayahnya mulai bercerita, kalau ibu Sohei, sudah meninggal, sejak Sohei kecil. Sehingga ia membesarkan Sohei, di taksi itu, sambil mencari nafkah. Jadi, Sohei menghabiskan banyak harinya, di taksi tersebut. Membuat Yunho ngerti, mengapa Sohei, belum mengganti mobil kunonya, karena itu, bekas taksi ayahnya dulu. Namun saat di rumah, Yunho terkejut. Menerima surat, berupa artikel kecelakaan, yang menyebabkan, pengantin baru tewas. Dan itu, adalah masa lalu pedihnya. Nah, kembali ke 10 tahun lalu, Yunho, yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, harus kembali ke asrama, dini hari. Tapi saat ponselnya jatuh, bukannya singgah, ia malah ngambil sambil nyatir. Lalu, ia sih sempat menghindar, tapi mobilnya, malah berbelok ke arah pengantin baru, yang nyebrang. Berujung, ia menabrak alat berat. Alhasil, ia pun diinterogasi, akibat pengantin baru yang tak lain adalah Yunso, meninggal di tempat, dimana orang tua Yunho, bersujud minta maaf, di pemakaman. Tapi ibu Yunso, jelas tidak memaafkannya. Dan Yunho, hanya terdiam melihatnya dari luar, membuatnya sangat terpuruk. Nah, suatu hari, ia kembali ke TKP, melihat ayah Yunso, yang saat itu menjadi polisi, hanya terdiam di sana menatapnya. Yah, inilah alasan, mengapa Yunho, tidak mau nyetir sampai sekarang, bahkan tak berhenti, menyelidiki kecelakaan tersebut, karena suatu alasan, begitu pun dengan kapten, yang juga, masih menyelidikinya. Dimana saat diperiksa dulu, Yunho, tak sengaja melihat Myung Hak, sang petinggi polisi, begitu pun dengan sang kapten. Intinya, kasus Yunho, sengaja diviralkan, untuk menutupi kasus lain, yang berhubungan, dengan anak si Myung Hak. Nah, kita masuk ke kasus baru, dimana seorang pria yang mengemudi, tersenyum mesum, menatap gadis di sampingnya, tapi entah karena apa, gadis tersebut, tiba-tiba jatuh di pinggir jalan, dan dilarikan ke rumah sakit. Besoknya, Pak Kepala kini tak sebaik kemarin, mulai meledek si Yunho, yang bersepeda, tapi juga kesel, karena harus parkir, di tempat umum, mana si Yunho, pura-pura gak ngerti lagi. Tak berapa lama, kasus semalam pun dilaporkan, sehingga unit TCA, segera menanganinya, mengunjungi korban, bernama Minju, di rumah sakit, yang belum sadarkan diri. Ibu korban pun menjelaskan, bahwa Minju, adalah tulang punggung keluarga, dan sempat dekat, dengan anak yang punya perusahaan, tempat Minju bekerja. Alhasil, anak bos bernama Jeyong, diinterogasi sebagai saksi, tapi seperti biasa, Jeyong, yang ternyata sudah beristri, ngaku hanya mengantar Minju pulang. Tapi saat di jalan, Minju tiba-tiba sesak nafas, dan tak sengaja, terjatuh dari mobil, dan ia lambat menyadarinya, karena fokus nyetir. Anehnya, saat ditanya kamera mobil, si kampertini ngaku tak punya, tanda, kalau ada yang ia sembunyikan. Nah, di luar, Yunho yang baru datang, menyadari kalau Jeyong, adalah bocah di masa lalu, yang terkait, dengan kasus anak Myung Hak. Begitupun, Jeyong terkejut, dengan keberadaan Yunho, yang sudah jadi polisi, tapi ia, pura-pura tidak mengenalnya. Menariknya, saat mendengar nama Jeyong, sang kapten juga merespon, tapi pura-pura tak ngerti, karena memang, kasus masa lalu itu, masih ia sembunyikan. Nah, Jeyong pun cerita dengan Yunho, ke temannya, si Jung Wok, yang tak lain adalah anak Myung Hak. Bingung, mengapa Yunho, bisa jadi polisi. Selain itu, Jeyong juga meminta bantuan Jung Wok, memberitahu ayahnya, agar kasusnya itu, tidak diproses. Jung Wok sih tak masalah, hanya saja, ia kepikiran dengan artikel kasus masa lalu, yang dikirim ke rumahnya, membuat Jeyong terkejut, karena ia, juga menerimanya, curiga, apa jangan-jangan itu ulah Kyungso, temannya di masa lalu. Singkatnya, Minju pun sadarkan diri, ngaku, kalau si kampret itu, ingin melecehkannya. Makanya, ia melompat dari mobil, sehingga Yunho dan Soe, segera menemui tersangka, tapi lagi-lagi, si kampret tidak mengaku, menuduh, kalau wanita itulah yang menggodanya, demi naik jabatan, membuat mereka tak bisa apa-apa, karena tak punya bukti. Malamnya, Myung Hak menjamu ayah Jeyong, si Tuan Yang, karena rencananya, Jung Wok akan dimasukkan kerja, di perusahaan milik Tuan Yang, dan pastinya, Tuan Yang setuju, berharap Jung Wok, dapat mengarahkan Jeyong, yang selalu buat masalah itu. Besoknya, mereka menemui Minju di rumah sakit, tapi si Jeyong sudah nyampe di luan, bersama pengacara rekomendasi, dari Jung Wok, di mana Minju, terlihat ketakutan, meminta Soe dan Yunho, pergi dari sana, karena ia tidak jadi melaporkan kasusnya. Mereka sih ngerti, kalau Minju pasti diancam, tapi mereka juga tak bisa apa-apa. Tapi, setelah mereka pergi, Ibu Minju menemukan ponsel. Yah, Minju rupanya diam-diam merekam ancaman si Kampret tadi. Kalau Minju, pasti akan dipecat, dan tak dapat kerja dimanapun, jika melaporkan kasus tersebut. Membuat sang ibu menangis, dan merasa sangat bersalah, andekan dirinya orang kaya, tentu putrinya tidak akan semenderita itu. Tapi tenang aja, tampang Yunho yang datar seperti ini, tanda kalau ia sudah melakukan sesuatu. Nah, Jeong pun pulang, sangat terkejut, melihat petugas pajak, menyita mobil mewahnya, di mana ayahnya sudah menunggunya sejak tadi. Marah, karena kelakuan Jeong, mobil-mobilnya itu disita. Yah, Yunho tahu, kalau mobil mewah itu, menunggak pajak, dan melaporkannya, membuat Jeong mampus, dihabisi bapaknya. Karena itu, ia yang kesel, ingin mengungkap siapa Yunho sebenarnya. Tak peduli, meskipun Jeongwok sudah melarangnya, agar tidak membuat gaduh. Sementara ayah Yunso, menunjukkan artikel kecelakaan masa lalu, yang juga, ia terima, entah siapa pengirimnya. Yah, sepertinya, masih ada beberapa orang, yang belum melupakan kasus masa lalu itu, termasuk mereka. Nah, suatu hari, orang naik skuter kabur, setelah menabrak ke jalan kaki. Tapi Yunho yang menghadangnya, malah tidak bisa menangkapnya. Beruntung, Soe dengan gercepnya melompat, hingga pelakunya tertangkap. Karena itu, Soe pun melatih Yunho bela diri. Toh, cerdas pun tak cukup, jika ingin menangkap penjahat. Besoknya, karena ada kasus pemerkiosan berantai yang viral, tim dari Mabes pun datang ke sana, membuat Soe setres, karena harus bertemu mantannya. Namun, tiba-tiba, terjadi kasus tabrak lari, sehingga mereka, segera ke sana, dimana korbannya, adalah orang mabok, yang ditabrak, dini hari tadi. Nah, warga dekat sana pun bersaksi, kalau semalam, pria mabok itu, mengajak orang bertopi gelut, hanya karena pria topi itu, merokok di jalan. Hanya saja, ia tidak melihat wajah pria bertopi tersebut. Singkatnya, dokter Valensik pun menjelaskan, bahwa korban ditabrak dua kali, terbukti, dengan bekas ban, di tubuh korban, yang berbeda jenisnya. Sementara Yunho, menemukan rekaman dasbor mobil, dimana pria bertopi itu, terlihat berkeliaran, di sekitar TKP, seolah-olah, mengawasi sesuatu. Tapi melihat hasil forensik, mereka jelas bingung. Nah, saat pulang, Myung Hak yang kebetulan ada di sana, menyapa Soe, tapi Yunho tersadar, kalau polisi pusat inilah, yang terlibat dengan kasus masa lalunya, bahkan menginterogasinya saat itu. Namun, Myung Hak, pura-pura tidak mengenal, sambil menyelaminya, membuat Yunho terdiam, begitu pun sang kapten, yang tak jauh dari sana. Nah, di jalan pulang, Soe nampak murung, karena tadi, mentanya bernama Taeju, ada juga di sana. Tapi Yunho tiba-tiba cerita, kalau ia pernah bertemu Myung Hak, di masa lalu. Namun, ia tidak menjelaskan detailnya, membuat Soe bingung. Besoknya, Taeju yang diberi kawinangan, menangani kasus pemarki osan tersebut. Persentasi di depan Myung Hak, berjanji, akan menyelesaikan selama 10 hari, karena memang, kasus itu sangat viral. Sehingga publik, terus menekan mereka. Sementara Yunho dan Soe, akhirnya berhasil melacak mobil, yang menabrak korban, yang ternyata, pelakunya seorang supir taksi, menemukannya, lagi mabuk di warung. Yah, pelaku seketika menangis, menceritakan, kejadian malam itu, di mana ia, yang daring antar penumpang, tak sengaja, menggilas sesuatu. Namun, betapa terkejutnya dia, saat mengetahui, kalau itu adalah manusia, yang sudah mati. Awalnya, ia ingin nelpon ambulans, tapi tak ingat, kalau putrinya tak lama lagi nikah, ia pun, segera pergi. Yunho dan Soe pun menjelaskan, bahwa korban, sudah meninggal, karena ada mobil lain, yang melindas korban, sebelum pelaku ini menabraknya. Hanya saja, pelaku akan tetap dihukum, karena tidak melapor, membuat pelaku menangis, dan menyesal. Karena itu, Soe yang pulang, meminta ayahnya berjanji, untuk tidak kabur, jika tak sengaja, menabrak korban nantinya, karena ia sangat takut, jika ayahnya, seperti pelaku tadi. Di saat yang sama, pria topi itu, terlihat membuntuti seorang wanita, lalu mencongkel mobil, pakai gunting, dan mencurinya. Besoknya, mereka pun berhasil mendapatkan, rekaman kamera mobil pelaku semalam, membuat mereka terkejut, karena mobil pelaku pertama, ternyata ada juga di sana. Bingung, karena biasanya pelaku tabrak lari, pasti akan kabur, tapi mengapa pelakunya, parkir di sana. Dan setelah memperhatikannya baik-baik, ternyata, pelakunya adalah pria topi itu. Secara kebetulan, patroli menemukan mobil tersebut, sehingga mereka segera ke sana, dan rupanya, mobil tersebut adalah curian, di mana mereka menemukan bekas gunting, di slot kuncinya. Ngerti, kalau si pria topi itu, membobolnya pakai gunting, karena memang, mobil jenis lama, sangat mudah dibobol. Tak berapa lama, wanita bernama Yujung, ngaku kalau mobil merahnya dicuri semalam, tapi ia tak masalah, karena itu, hanyalah mobil lama yang murah, tak ada barang berharga, selain dompetnya. Karena itu, mereka pun menyelidiki CCTV sekitar sana, menemukan pria topi berkeliaran, sambil merokok. Alhasil, mereka pun ke tempat itu, mengumpulkan puntung rokok tersebut, untuk diperiksa DNA-nya, agar bisa tahu, identitas si pria topi. Masalahnya, untuk mencucokkan DNA pelaku, mereka harus meminta data, dari bagian kriminal. Tapi si buyung, malah meledeknya, karena ia sudah pusing, dengan kasus pemarkiosan, yang belum selesai. Menyuruh mereka, mengambil berkasnya sendiri. Secara kebetulan, Teju yang ada di sana, membantunya, berharap itu dapat meleluhkan hati Sohei, sehingga tahu lah Yunho, kalau mereka, ada hubungan spesial. Apalagi mereka berdebat, karena Sohei selalu menolak, dinaikkan ke kantor pusat. Nah saat berdua, Yunho pun mulai bertanya, sehingga Sohei menjelaskan, bahwa dirinya tidak suka posisi, karena bantuan orang lain. Jangan sampai, ia dipaksa melakukan sesuatu, yang tidak ia inginkan. Apalagi dalam menangani kejahatan. Yah, beginilah yang biasa terjadi, kebanyakan pejabat, mendapat posisi, karena utang budi, sehingga tak dapat kerja jujur, jika ada permintaan. Sementara Teju, mulai penasaran dengan Yunho, sehingga Pak Kepala, menjelaskan siapa polisi baru itu. Besoknya, hasil DNA pun untuk rokok itu pun keluar, tapi tak ada yang cocok, dengan data bagian kriminal. Membuat mereka, semakin pusing. Sohei si disuruh, mengembalikan berkas tersebut, tapi Yunho, segera mengambilnya, karena tahu kalau Sohei, tak ingin bertemu mantannya itu. Namun saat di sana, Yunho, yang melihat penyelidikan kasus pemarkiosan itu, tersadar akan sesuatu. Malamnya, si pria topi membuka dompet Yujung, sambil tersenyum, bahkan memperhatikan gerak-gerik Yujung, yang terekam di kamera mobil itu. Tanda, kalau pria topi ini, merencanakan sesuatu. Besoknya, Yujung pun melaporkan, kalau dompetnya, sudah kembali, melalui kantor pos. Dan yang hilang, hanyalah uangnya, jadi tak ada masalah. Namun seperti biasa, Yunho, lagi-lagi pamit pergi. Jelas dong, Sohei tak membiarkannya, karena setiap kali Yunho berkata begitu, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Yah, Yunho, ingin memastikan sesuatu di rumah Yujung, tapi sepertinya, tak ada siapa-siapa di dalam. Namun, menemukan kuntung rokok yang sepertinya masih baru, Yunho, jelas panik, ingin manjat, tapi, padahal mah, pagarnya tak terkunci. Yah, kekhawatiran Yunho terjadi. Pria topi, ternyata ada di dalam, menyekap Yujung, tapi tahu kalau mereka polisi, pelakunya, segera kabur. Yunho sih berhasil mengajarnya, menjatuhkan gunting pelaku, tapi saat ingin menangkapnya, kepalanya, malah kena tendang, sehingga pelakunya, berhasil lolos. Beruntung, bukan di matanya, membuat Sohei kesel, mana si Yunho, mengejar pelaku pakai sepatu kantor. Untungnya, gunting itu berhasil diamankan, dan dikirim ke badan forensik. Tapi Udin tak yakin menemukan sidik jari di gunting itu, karena pelakunya pakai sarung tangan. Wati sendiri menjelaskan, bahwa sepertinya, pelaku hampir memperkeos korban, karena tahu nomor telpon, dan tempat kerja korban, membuat mereka bingung, dari mana pelaku mendapatkannya. Namun, tak berapa lama, Teju datang, curiga kalau kasus itu, terkait dengan kasus pemarkiosan, yang ia tangani. Hanya saja, ia meledek Yunho, yang kehilangan pelaku, setelah kalah berkelahi. Alhasil, Yunho pun jadi bahan ledekan di kantor itu. Tapi Yunho, tak peduli, toh itulah faktanya, di mana ia dan Sohei kebagian kriminal, menjelaskan, kasus pencurian mobil tersebut. Tapi si Buyung, malah meledek, mana ada pencuri mobil baik hati, yang mengembalikan dompet korbannya. Namun, jelas dong, bagian kriminal tertawa, apalagi Yunho berkata, kalau pencuri mobil yang ia kejar, adalah pelaku yang sama, dalam kasus pemarkiosan berantai itu. Tapi Yunho menunjukkan, kalau lokasi, dan tanggal pemarkiosan, yang ditangani bagian kriminal, identik, dengan lokasi pencurian mobil, yang ia tangani, membuat mereka terdiam. Tapi Teju, malah tersenyum, ingin mencocokkan, dengan DNA pelaku yang ia cari, dengan DNA puntung rokok, yang dikumpulkan unit TCA, untuk membuktikan, hipotesa Yunho. Tapi karena itu, unit TCA sedikit kecewa, karena jika pelakunya sama, bisa saja, si Teju yang mengambil alih kasusnya, dan menerima jasanya. Padahal mereka lah, yang sudah capek, mengumpulkan bukti. Sama seperti kasus, taksi galap dulu, namun. Tapi Sohei yang datang, marah kepada Yunho. Harusnya Yunho, diskusi dulu dengannya, sebelum menyampaikan, kebagian kriminal itu. Sehingga Watie, segera menarik Yunho keluar, menyuruhnya, minta maaf kepada Sohei. Yunho sih tak masalah dengan itu, hanya saja, ia penasaran dengan kasus, taksi galap. Sehingga Watie menjelaskan, kalau taksi galap, adalah layanan hiburan, berkedok taksi. Di mana tahun lalu, mereka menyita ponsel, berisi transaksi narkoba, dan pelanggannya, rata-rata anak para pejabat tinggi polisi. Tapi kasusnya, malah dialihkan kepada Teju, yang saat itu, masih menjadi bagian kriminal di kantor. Dan ujung-ujungnya, yang ditangkap, hanyalah 20 supir taksi galap. Padahal anak petinggi polisi, yang jadi pelanggan narkoba itu, juga harus dipidana. Di mana karena kasus itu, Teju akhirnya dipromosikan, dan pindah ke kantor pusat. Yah, pengaturan, yang sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Sohei, mengajukan protes ke kantor pusat waktu itu, tapi malah diskorsing. Dan itulah, yang mengakhiri hubungan Sohei dan Teju. Setelah itu, Yunho pun minta maaf, tapi Sohei, malah melampiaskan kekesalannya, dengan melatih Yunho, bela diri. Sementara Myung Hak, sangat marah, saat menerima pos, berisi artikel kecelakaan, masa lalu itu. Mayuro anggotanya, mencari siapa pengirimnya. Sedangkan dua kampret ini, menemui Kyongso, supir truk, yang mereka tuduh sebagai pengirim artikel tersebut. Namun Kyongso tak ngaku, bahkan saat truknya diperiksa, tidak ditemukan bukti apapun. Tapi saat mereka ingin pergi, Jelas dong, Jungwok marah, menghajar Kyongso habis-habisan. Tapi setelahnya, mereka membiarkan Kyongso. Padahal sebenarnya, memang Kyongso, yang mengirim artikel tersebut, entah apa tujuannya. Tapi, malam itu juga, Sohei panik, menyuruh Yunho membuka artikel, yang dipost di website kepolisian. Yah, itu adalah kasus Yunho, di masa lalu. Entah siapa, yang mempostingnya. Nah, karena postingan itu, Yunho jadi bahan gosip di kantor. Mengapa bisa seorang pembunuh, jadi seorang polisi? Sohei sendiri tidak percaya, namun Yunho membenarkan, dan menceritakan, insiden masa lalunya. Membuat Sohei gelisah, mengapa juga Yunho menjadi polisi? Sehingga Yunho menjelaskan, bahwa melarikan diri, tak akan pernah menghapus traumanya, minta maaf, dan memastikan, kalau itu, tidak akan membawa masalah untuk tim mereka. Di saat yang sama, Pak Kepala akhirnya punya kesempatan, menjatuhkan Yunho, tapi sang Kapten mencegatnya, menjelaskan, bahwa tak ada alasan, untuk melakukan itu, karena kasusnya sudah lama, dan tak menimbulkan masalah hukum sekarang. Lagian, dirinya lah yang merekrut Yunho, jadi dialah, yang bertanggung jawab. Sementara Myung Hak, jelas murkah, dengan postingan itu, mencari siapa pelakunya, karena tak ingin kasus masa lalu itu, diungkit lagi. Nah, hasil DNA pun keluar, di mana bagian kriminal, lagi-lagi meledek Yunho, karena DNA pelaku yang mereka cari, tidak cocok, dengan DNA puntung rokok tersebut. Tapi meskipun sedih, setidaknya, mereka dapat melanjutkan kasus itu, tanpa diambil alih si Taeju. Malamnya, mobil merah akhirnya ditambukan, di mana mereka tidak menemukan petunjuk apapun, selain memori kamera yang hilang, sama seperti mobil curian sebelumnya. Membuat mereka bingung, kalau pelakunya ingin membuang mobil itu, harus kena pecapek-capek mencurinya. Namun Yunho, malah fokus dengan sepatu Yujung. Yah, Yunho tetap curiga, kalau si Topi itu, adalah pelaku pemarkai Yosan. Sehingga untuk membuktikan, besoknya, mereka menemui pemilik mobil putih yang dicuri sebelumnya, bernama Monju. Namun anehnya, si Monju terlihat panik, menatap suaminya di atas, sambil mengajak Soe ngobrol di mobil. Menjelaskan, kalau hanya mobilnya yang dicuri. Di lain sisi, karena sudah lewat 10 hari, Teju mulai menyalahkan bagian kriminal di sana. Membuat Bu Yung kesel. Namun tak berapa lama, asisten melaporkan ke Teju, bahwa ada hasil baru, kalau DNA digunting yang ditemukan Yunho, cocok dengan DNA pelaku pemarkai Yosan. Artinya, pelakunya sama. DNA pun terokok tak cocok, karena mungkin salah mengambil sampel. Kampretnya, si Teju malah menyuruh asistennya merahasiakan hal itu. Pura-pura mengunjungi kapten, padahal ingin mencari tahu siapa pencuri mobil tersebut, karena ia ingin mendapatkan jasanya sendiri. Beruntung, sang kapten membalik fotonya, biar penjilat ini tidak melihatnya, sehingga Teju menyuruh anggotanya dari pusat, untuk mencari pelaku pencuri mobil itu. Di lain sisi, Myung Hak marah kepada Jeong, yang ngeposting masalah Yunho, membuat si Kampret terdiam. Sementara petugas pemeriksa pusat, malah mengintrogasi Yunho, terkait insiden masa lalu itu, membuat yang lain khawatir, jangan sampai Yunho dipecat. Meskipun begitu, mereka harus menangkap pencuri mobil tersebut. Hanya saja, kapten curiga, dengan kedatangan si Teju tadi. Sehingga Sohei, yang tahu betul tabiat mantannya, segera memeriksa hasil DNA terbaru, dan langsung melabrak Teju. Jadinya, yang lain tahu juga hal itu, membuat Buyung dan bagian kriminal yang lain, mulai tak suka kepada Teju sang penjilat. Malamnya, Monju tiba-tiba mengajak Sohei bertemu. Yah, Monju akhirnya tersadar, betapa pentingnya menangkap pelaku itu, menceritakan kejadian sebenarnya, kalau ia di parkeos si pelaku pencuri mobil tersebut. Makanya, ia takut membocorkannya, jangan sampai suaminya kecewa. Di saat yang sama setelah diinterogasi, Yunho kembali ke ruangan, dengan sangat murung, tapi tersenyum melihat sepatu baru pemberian Sohei. Monju sendiri menjelaskan ciri-ciri pelaku, meskipun ia tidak melihat wajahnya, di mana saat di parkeos, pelaku malah membanggakan diri, kalau tak pernah ada target yang lolos darinya. Sementara Teju yang berhasil menemukan alamat pelaku, segera mengirim anggota pusatnya ke sana. Nah, Sohei pun kembali ke kantor, menceritakan perkembangan kasus kepada Yunho. Tapi, Jelas dong, Sohei panik, meminta Yunho menunggunya di parkiran. Namun Yunho yang menghubungi Yujung, tapi tak nyambung, kepikiran untuk menyentir sendiri. Nah, Sohei meminta bantuan bagian kriminal. Untungnya, si Buyung yang kesal kepada Teju, bersedia membantunya. Tapi, tahu kalau Yunho nyatir sendiri ke sana, Sohei jelas semakin pusing. Yah, Yunho memberanikan diri, untuk membuktikan, bahwa dirinya layak menjadi polisi. Karena masalahnya, pelakunya sudah ada di sana, menyakap ibu Yujung, lalu masuk menodong si Yujung pakai gunting. Beruntung, Yunho sampai tepat waktu, di mana si Topi ingin melawan, tapi mendengar sirine polisi, ia pun memilih kabur. Namun kali ini, Yunho tidak membiarkannya, berhasil menyudutkannya, sehingga pelaku yang tahu, kalau Yunho tak jago berkelai, langsung melawannya. Awalnya, Yunho kesulitan, tapi teringat ajaran bela diri Sohei, ia pun akhirnya berhasil, membanting pelakunya. Lalu menguncinya, hingga pingsan. Alhasil, Buyung pun mengumumkan ke media, akhir kasus tersebut, di mana Teju, terpaksa memberi selamat, sekaligus memberi kabar baik, kalau Yunho, tidak jadi dipecat, karena pencapaiannya itu, berharap mereka sering bertemu, tanda, kalau Teju, mengakui kemampuan Yunho. Dengan begitu, mereka pun merayakannya, tapi Sang Kapten, malah tidak ikut, membuat Yunho penasaran, sehingga Sohei menjelaskan, bahwa hari ini, adalah upacara kematian istri Sang Kapten, yang dulu meninggal, dalam kasus tabrak lari, dan mungkin itulah alasan, mengapa Sang Kapten, mendirikan unit TCA. Di saat yang sama, Jungwok marah kepada Jeong, yang menyebabkan ayahnya marah, namun Jeong, malah tak terima, menantang Jungwok balapan, namun di tengah jalan, Jeong yang kritis, hanya dapat minta tolong, sambil mengingat insiden masa lalu, dan meminta maaf, tapi, membuat mobil itu meledak, menewaskan Jeong. Nah, Tuan Yang, tak berhenti menangis di pemakaman, meminta Myung Hak, menemukan pelakunya, bagaimanapun caranya. Yah, polisi menemukan rekaman CCTV, kalau sebelum kecelakaan, sebuah mobil hitam, mengikuti mobil Jeong. Hanya saja, ditemukan selang bensin, yang sengaja dicabut. Namun, Jungwok, yang melihat Kyungso, segera menemuinya, curiga, kalau Kyungso lapa lakunya. Namun Kyungso justru menudu Jungwok, membuat Jungwok marah, hampir saja menghantamnya. Beruntung, Myung Hak datang, dengan sok baiknya, menyapa Kyungso. Di saat yang sama, Sang Kapten terlihat menangis, di depan foto mendiang istrinya. Besoknya, Yunho lagi-lagi menjenguk makam Yunso, di mana ayah Yunso, Lee Jungso juga datang, mengira Yunho yang membawa bunga tadi. Tapi Yunho juga tak tahu, karena bunga itu sudah ada sebelum ia datang. Mereka pun keluar, papasan, dengan iringan pemakaman Jeong, yang pastinya, mereka bertemu dengan orang-orang, yang terkait dengan insiden masa lalu. Di saat yang sama, Wati menyapa ayah si Udin, bernama Gilson, yang kesel, karena harus membawa barang, buat si Udin. Yah, Gilson adalah seorang supir truk, yang bentukannya, sangat mirip si Udin, tapi meskipun selalu bertengkar, Udin tetap memberikan uang lebih, kepada ayahnya. Nah, saat lagi nyantai, tiba-tiba laporan masuk, kalau ditemukan mobil aneh, berhenti di tengah jalan, dalam waktu lama. Sementara si Jeduk, lagi-lagi mengabarkan info terbaru, ke Pak Kepala, kalau salah satu anak petinggi Mabes, kerja di sana. Tapi ia belum tahu, siapa orangnya, membuat Pak Kepala kesel, harus mencari tahu sendiri. Sedangkan mereka, berhasil mencongkel mobil aneh itu, tapi rupanya, pengemudinya sudah meninggal, karena tertusuk sesuatu. Tiba-tiba, polisi distrik sebelah mengabarkan, tentang kecelakaan truk pengangkut mobil, yang tak jauh dari sana. Marah, karena Yunho seenaknya masuk ke TKP, padahal bukan wilayahnya. Sehingga mereka, segera ke sana, mengajak Yunho pergi. Padahal Yunho, menemukan sesuatu yang aneh. Singkatnya, berita kecelakaan truk pengangkut mobil itu pun diberitakan. Diduga, karena kelebihan muatan, membuat para supir truk, yang istirahat di area parkir kesel. Karena kalau tidak melebihkan muatan, mereka tak dapat uang yang lebih. Berbeda dengan Kiongso, yang nampak tak bergaul dengan supir lainnya. Nah, badan forensik pun menemukan, kalau yang menusuk korban di mobil yang berhenti itu, adalah besi pengait mobil, yang sengaja dipotong. Membuat Yunho ngerti, kalau inilah yang tak ia tamukan, di truk kecelakaan tadi. Artinya, besi pengait mobil itu, terlepas dari truk, dan terlempar, menusuk korban. Alhasil, mereka memastikan di truk itu, dan memang benar, besi pengaitnya cocok. Tapi anehnya, rekaman dashboard di truk, juga menghilang. Tanda, kalau ada yang sengaja melakukannya. Nah, saat di kantor, polisi yang menangani kecelakaan truk itu, malah datang protes. Mengapa kasus mereka diganggu? Sehingga Pak Kepala yang menengahi, langsung menelpon kepala distrik itu, membujuknya, untuk melimpahkan kasus tersebut, kepada mereka. Membuat unit TCA senang, tapi bingung, mengapa Pak Kepala, tiba-tiba jadi baik. Padahal mah, Pak Kepala lagi cari-cari muka, khawatir, jika salah satu unit TCA, adalah anak dari petinggi pusat. Karena itu, mereka pun ke rumah sakit, mencari supir truk, bernama Jehon itu. Tapi yang bersangkutan, malah ingin mengakhiri hidupnya di atap. Beruntung, mereka segera mencegatnya. Yah, perusahaannya lepas tangan atas kasus itu, sehingga Jehon lah, yang menanggung ganti ruginya. Di lensisi, Myung Hak malah diangkat menjadi komisaris jeneral, berkat jasanya, yang tidak jelas itu. Dan sang kapten, hanya terdiam, mendengar berita tersebut. Sementara Jehon, sedikit lega, setelah mendengar penjelasan Yunho, dan Sohe. Teringat, kalau malam itu, ia memang singgah di tempat istirahat supir, di mana seorang Koki, tiba-tiba naik ke mobil yang diangkutnya. Curiga, apa jangan-jangan orang itulah, yang mengekali pengait di truknya. Alhasil, mereka menemui Koki tersebut, menunjukkan, kalau dini hari sebelum truk itu berangkat, si Koki, terekam berkeliaran, di sekitar sana. Namun, ya, rupanya, dia sejak tadi panik, karena dini hari itu, ia keluar bersama pacarnya, menunjukkan rekaman dashboard mobil, saat lagi gituan, di jam tersebut. Hanya saja, ia teringat, kalau ada pria bertopi hijau, yang berkeliaran, sambil membawa gunting baja. Dan setelahnya, pria topi itu, ke tempat istirahat supir truk. Di tempat berbeda, Taeju, malah ikut nongkrong bersama mereka, dimana saat Taeju keluar, Tuan Yang, baru menunjukkan apa yang ditemukannya, di meja Jeong, membuat Myung Hak terkejut, karena ia juga menerimanya. Curiga, kalau kecelakaan Jeong, ada hubungannya, dengan kasus masa lalu. Dan yang paling ia curigai, adalah ayah Hyunso, Lee Jungsook. Makanya, akhir-akhir ini ia kesel, karena Jungsook, sangat dekat dengan kapten. Dan kapten, malah merekrut Yunho, sebagai anak buah, seolah-olah mengumpulkan orang, yang terkait, insiden masa lalu itu. Jadi biar tidak bingung, Jeong, Junwok, dan Hyunso, adalah anak SMA, saksi mata, kasus Yunho. Dan entah kebenaran, apa yang mereka sembunyikan, sehingga takut, jika insiden masa lalu itu terkuat. Namun sekarang, Myung Hak, ingin memberikan penyelidikan, kasus Jeong, kepada kapten, karena ia merasa aman, jika orang yang dicurigainya, dekat darinya. Singkatnya, saat menyelidiki area istirahat supir, Udin, malah bertemu kawan lamanya, sesama anak supir truk, si Dongwo, yang kini, jadi supir truk juga. Sehingga Udin, dengan mudahnya mendapat informasi, dimana Dongwo menceritakan, kalau malam itu, ia juga berada di tempat istirahat, tak sengaja, melihat Jehon, bertengkar dengan seseorang, bertopi hijau, di kamar mandi. Sayangnya, ia tidak melihat wajah topi hijau itu. Di saat yang sama, Myung Hak melimpahkan kasus Jeong tersebut, kepada Myung Hak, sambil pura-pura tersenyum, padahal mah, kapten malas menatapnya, meskipun dulu, mereka selalu bersama. Nah, karena info dari si Udin, Yunho pun, datang ke tempat istirahat itu, menemukan seseorang bertopi hijau, namun rupanya, itu si Dongwo, yang bertopi biru, bersama si Udin. Tapi tak berapa lama, topi hijau beneran lewat, yang tak lain adalah, si Kyungso. Jelas dong, Yunho mengejarnya, membuat Kyungso sangat terkejut, bukan karena kasus itu, tapi mengira, kalau Yunho lah, yang membunuh Jeong, karena kasus masa lalu. Anehnya, saat melihat mobil hitam parkir di sana, Kyungso bertambah ketakutan, padahal mobil hitam itu, hanya ingin pergi. Tapi karena itu, Kyungso segera mengambil truknya, dan bergegas dari sana. Sohae yang melihatnya, segera mengajak Yunho, mengejar Kyungso, karena dialah, topi hijau yang mereka cari-cari. Tapi di jalan, Wati yang mengawasi CCTV, menyuruh Sohae untuk menjauh, karena truk Kyungso, sudah diperiteli pelaku aslinya. Yah, Kyungso memang bukan pelakunya, dimana ia yang melihat polisi mengejar, baru tersadar, kalau remnya belum. Sialnya, pengit mobilnya pun terlepas, membuat mobil berjatuhan, beruntung, Sohae dapat menghindar. Namun, Kyungso yang tak ada pilihan, terpaksa membanting setirnya, membuat truknya, akhirnya terguling. Nah, mereka pun segera melarikan Kyungso ke rumah sakit, namun Yunho menemukan artikel masa lalu itu, ngerti, kalau Kyungso juga menerimanya. Beruntung, Kyungso baik-baik saja, dimana ia ketakutan, melihat Yunho datang, dan menunjukkan artikel tersebut. Dan Kyungso berkata, kalau tak ada yang ia sembunyikan, dari kasus masa lalu. Padahal dari wajahnya, Kyungso jelas berbohong. Nah, saat kembali ke kantor, Yunho akhirnya tersadar, dengan apa yang dilihatnya semalam. Mencoba mempraktekannya, dengan menggunakan topi di sana, sehingga yang lain, menyebutnya warna hijau. Tapi saat mendekat, rupanya, itu topi biru. Yah, kemungkinan, si Koki salah melihat topi biru, sebagai warna hijau, karena pantulan cahaya. Sehingga mereka, kembali menyelidiki kasus dari awal, karena memang, ada beberapa kecelakaan, yang sama sebelumnya. Sementara Myungak, bemeriksa buku tamu di pemakaman Jeong, dan dugaannya benar, Jungso datang waktu itu. Singkatnya, mereka pun berhasil mencocokkan, kalau lima supir truk yang jadi korban, pernah bekerja di S.Y. Logistik. Sehingga mereka, segera menemui semua korbannya. Tapi anehnya, mereka sama sekali tak saling mengenal. Padahal jelas dari wajahnya, mereka menyembunyikan sesuatu. Begitupun dengan Kyungso. Jelas dong, Yunho semakin penasaran, dengan insiden masa lalu itu. Tapi Kyungso, tetap ngaku, tidak tahu apa-apa. Sementara Udin dan Wati, menemui pemilik S.Y. Logistik, dipanggil Bagong. Yang mengakui, kalau orang-orang itu, memang mantan supir truk di tempatnya. Tapi berhenti, karena para supir itu, mencari gaji yang lebih tinggi. Yah, tak ada yang aneh dengan si Bagong. Tapi Dongwo yang kerja di sana, tiba-tiba ngamuk, karena kontrak kerjanya tidak sesuai. Dimana S.Y. Logistik, tak ingin ganti rugi, jika kecelakaan terjadi. Padahal Bagong lah, yang menyuruh Dongwo, melebihkan muatan. Nah, saat Dongwo keluar, Udin pun menyarankan, untuk melapor ke polisi. Tapi Dongwo juga tak bisa apa-apa, karena Bagong tidak memaksa. Sehingga mereka sebagai supir truk, tidak ada pilihan, karena mencari nafkah yang lebih banyak. Sedangkan Jehon, menjelaskan hal yang sama, kepada Yunho dan Soe. Akhirnya jujur, kalau saat kerja di sana dulu, salah satu dari mereka, ada yang kecelakaan. Tapi si Bagong, tidak mau ganti rugi, sesuai kontrak kesepakatan mereka. Jelas dong, supir bernama Yongchol ini marah, tapi malah diusir keluar. Awalnya, mereka sebagai supir, setuju menggugat si Bagong, namun Bagong, melayangkan tuntutan balik, atas tuduhan gangguan usaha, bahkan meneror mereka. Jadinya, mereka satu persatu mundur, membuat Yongchol sangat kecewa. Dan karena sudah tidak tahan, dengan ganti rugi yang sangat besar, Yongchol pun mengakhiri hidup, di dalam truknya. Makanya, mereka semua merasa bersalah, keluar satu persatu dari esial logistik, dan menyembunyikan kasus tersebut. Artinya, kecelakaan truk yang mereka alami, adalah bentuk balas dendam, atas apa yang terjadi kepada Yongchol. Menariknya, masih ada satu supir saat itu, yang belum kecelakaan, bernama Gilson. Yah, itu adalah ayah si Udin. Sehingga si Udin, dengan paniknya mencari ayahnya, karena sejak tadi dihubungi, tapi tidak aktif-aktif. Beruntung, Watibar hasil melacak ponsel ayah Udin, yang berada di taman, bersama si Dongwo. Sehingga Udin, bergegas ke sana. Untungnya, ayahnya baik-baik saja, dan Dongwo sudah pergi sejak tadi. Yah, Dongwo rupanya anak si Yongchol, di mana tadi, ia memberikan alamat makam ayahnya, meminta Gilson selalu ke sana, jika terjadi sesuatu kepadanya. Karena sekarang, Dongwo ke Asia Logistik, menabrak si Bagong, ingin membunuhnya. Beruntung, Watibar sampai tepat waktu, langsung melumpuhkan si Dongwo. Nah, Udin dengan sedihnya menginterogasi taman masa kecilnya itu, dan Dongwo menjelaskan, kalau awalnya, ia tak ada niatan balas dendam, sengaja gabung ke Asia Logistik, untuk merekam buktinya. Tapi setelah memberikan rekaman, pengacara malah berkata, kalau hukuman terbarat atas kejahatan itu, paling masa percobaan. Sehingga ia, tidak ada pilihan, selain balas dendam. Karena hukum, tidak memberikan keadilan kepadanya. Membuat Udin sangat sedih, sambil menunjukkan, rekaman dashboard, dari korban yang meninggal, tertusuk potongan pengait itu. Seketika, Dongwo menangis sejadi-jadinya, tak menyangka, balas dendam yang ia lakukan, merenggut nyawa orang tak bersalah. Yah, dunia memang kadang tak adil, tapi balas dendam, juga tak dapat dibanarkan. Setelah itu, Udin protes ke ayahnya, kenapa tidak pernah memberitahu hal itu, padahal dirinya, adalah seorang polisi, yang dapat membantu. Sehingga ayahnya menjelaskan, kalau saat itu, ia sangat ketakutan, dengan terorsi bagong. Sehingga diantara semua supir, hanya dirinya, yang minta maaf kepada Yongchol. Yah, inilah alasan, mengapa Dongwo tak membalas Gilson. Tapi alasan mengapa, ia tidak memberitahu Udin adalah, padahal yang paling ditunggu seorang anak adalah, menjadi anak, yang dapat diandalkan ayahnya. Yah, beginilah hubungannya, dan ayah dan anak, kadang tak sejalan, tapi saling menyayangi. Singkatnya, Udin mulai pusing, karena biaya perbaikan truknya, sangatlah mahal, mana masih kredit lagi. Sedangkan Myonghak, marah karena kapten, tidak menemukan petunjuk baru. Karena itu, kapten pun penyuruh timnya, menyelidiki kasus tersebut, membuat mereka, sangat terkejut, khususnya Yunho. Sementara Kyungso, menemui Jungwok, yang sudah menjadi manajer, di kantor Tuan Yang, di mana Kyungso mengungkit kasus masa lalu, sambil minta 300 juta won. Jelas dong, Jungwok marah, tapi Kyungso tak peduli. Bahkan menjelaskan, tentang mobil hitam, yang selalu dilihatnya. Meminta Jungwok hati-hati, karena sepertinya, ada yang ingin membalas dendam. Yoonho sendiri, bertanya ke kapten, mengapa Myonghak, memberikan kasus itu, kepada mereka. Toh, Myonghak tahu sendiri, kalau Jung, adalah salah satu, dari tiga bocah SMA, yang menjadi saksi, kecelakaannya, di masa lalu. Curiga, kalau kematian Jung, ada hubungannya, dengan insiden dulu. Apalagi, ia sempat melihat mobil hitam, yang sama persis, dengan mobil, yang menyebabkan, Jung kecelakaan. Sehingga kapten, menyuruhnya tenang, karena ia, akan mencari mobil hitam itu. Di lain sisi, Myonghak dan tuan yang kesel, dengan permintaan Kyungso. Namun Taeju, tiba-tiba datang, melaporkan hasil temuannya, kalau Junso terlihat, membuntuti Jungwok, di kantor. Membuat mereka terkejut. Malamnya, Yoonho semakin penasaran, dengan hubungan kasus, masa lalu, dan sekarang. Khususnya, kepada sang kapten. Kapten sendiri, sebenarnya sudah menemukan, rekaman CCTV, saat Jeong kecelakaan. Dimana yang mendekati, mobil Jeong, adalah orang, yang berjalan dengan tongkat. Menariknya, ia memiliki tongkat yang sama. Besoknya, ayah Soe yang gabung, di perusahaan taksi, mengantar Soe ke kantor. Sementara Jungwok, malah sibuk di bar, tapi ayahnya nelpon, membuatnya panik. Alasan, lagi olahraga. Myonghak pun menyuruhnya, mengabari Kyungso, untuk menemuinya di suatu tempat. Sehingga malamnya, Kyungso yang mendapat ke bar itu, dengan senangnya ke sana, mengira akan diberi uang. Namun, mobil hitam itu, terlihat memuntutinya. Sementara unit TCA, sibuk menangani kasus taksi gelap, yang lagi-lagi mencuat. Dimana mereka nongkrong di depan bar, mengawasi targetnya. Kyungso sendiri, sampai di tempat itu, namun kumpulan preman, tiba-tiba menyarangnya. Membuatnya panik. Beruntung, ia berhasil kabur, meskipun harus lompat, dari lantai dua. Di saat yang sama, Yunho bingung, karena Kyungso menghubunginya, sambil minta tolong. Sialnya, mobil hitam itu, menabrak Kyungso. Dan tak berapa lama, Sohei mendapat kabar kecelakaan, yang terjadi, di dekat sana. Tapi betapa terkejutnya dia, saat sampai, menemukan foto keluarganya di sana. Yah, yang kecelakaan adalah ayahnya. Membuatnya menangis seketika, melihat ayahnya, dilarikan ke rumah sakit. Nah, kita kembali ke sebelum kecelakaan, di mana Jungwok, memesan narkoboy, melalui taksi gelap. Dan dalam keadaan teler, ia malah pengen nyatir. Alhasil, ia menabrak pemotor di perempatan, lalu kabur. Secara kebetulan, ayah Sohei ada di dekat sana. Segera mengejarnya, tapi namanya penjahat nih. Si kampret, tak mau kalah, menyenggol taksi ayah Sohei, hingga akhirnya. Yah, begitulah kejadian, mengapa ayah Sohei kecelakaan. Sehingga polisi, bergerak cepat, mengumpulkan rekaman CCTV, mengetahui, mobil hitam tersebut, yang merupakan taksi gelap. Sedangkan Sohei, dengan sedihnya, menjaga sang ayah, yang untungnya, dapat diselamatkan, meskipun masih koma. Namun saat keluar, betapa kesalnya ia, melihat si Taiju, yang dulu menyelesaikan kasus taksi gelap, tapi taksi gelap itu, masih berkeliaran. Singkatnya, setelah menelusurinya, Yunho dan Watipun, datang ke kelab malam itu, menemui si Elsie, yang bohong, kalau ia bersama Jungho, memang diantar taksi tersebut, tapi turun, sebelum kecelakaan. Jadi, nggak tahu, tentang kecelakaan itu. Yah, supir taksi tersebut, bernama Byung Chan, tapi karena si Jungho terlibat, mereka jelas curiga, kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi dulu, si Kampret itu, juga terlibat kasus taksi gelap. Di saat yang sama, Kyungso yang disekap, akhirnya menyebut nama Jungho sebagai dalang, dari kasus masa lalu tersebut. Besoknya, mendengar kalau mobil itu dibuang, Yihon pun segera kesana. Untungnya sih, masih sempat, karena mobil itu sudah dihancurkan. Segera mengirimnya ke tim forensik, sehingga ahli forensik, yang sering muncul bernama Jungmin ini, menemukan hal yang janggal, yaitu sabok pengaman supir dan dua penumpang, masih terpasang. Tanda, kalau ada tiga orang di atas mobil, saat kecelakaan terjadi. Tak hanya itu, ditemukan DNA dan darah Jungho di bagian kemudi. Alhasil, untuk mengeluarkan surat perintah, mereka pun melapor ke Pak Kepala. Tapi jelas aja nih, Pak Kepala takut, karena itu terkait anak si Myung Hak. Sehingga sang kapten bersedia bertanggung jawab, asalkan mereka dapat mengintrogasi tersangka. Masalahnya, Sohei yang tahu, langsung mendatangi Jungho di klub malam. Tapi bukannya minta maaf, si kampret malah gak ngaku, bahkan meledek akan memberikan sumbangan besar, jika ayah Sohei meninggoy nanti. Sehingga, Beruntung, Yunho segera menariknya ke luar, kalau tidak, bajingan ini pasti bonyok. Namun tak berapa lama, Byung Hak menyuruhnya ke luar, marah mengapa anaknya selalu mengacau. Tapi Jungho malah membantah, menjelaskan, bahwa ia melakukan apa yang diajarkan ayahnya, kalau segala sesuatu yang ia inginkan, harus tercapai, bagaimanapun caranya. Makanya, ia tak peduli, menyuruh ayahnya tak ikut campur, karena dirinya sudah dewasa, dan mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Sedangkan Sohei, hanya dapat menangis di pinggir sungai, sambil menenangkan emosinya. Besoknya, interogasi pun dimulai, tapi karena pengacara busuk ini mengarahkan, Jungwok hanya terus menjawab tak ingat, dengan sabuk pengaman, dan kejadian malam itu. Pokoknya, ia ngakunya turun dari mobil, sebelum kecelakaan terjadi. Namun, saat ditunjukkan bukti DNA, dan darah Jungwok, yang ditemukan di kursi kemudi, Jungwok sempat panik. Tapi kan, ia sudah punya rencana, dimana di luar, si Byung Chol tiba-tiba datang, ngaku sebagai pelaku penabrakan, membuat Sohei lagi-lagi emosi, untung sang kapten menenangkannya. Nah, Byung Chol pun ngarang cerita, bahwa ia yang marah dikejar taksi itu, menyenggolnya tanpa berfikir, meminta Udin, langsung memenjarakannya aja. Alhasil, si kamprek yang dibebaskan, dengan songongnya meledek Sohei, yang tak becus menangkap orang yang salah, membuat Sohei benar-benar stres, bisa-bisanya dirinya yang seorang polisi, malah gak bisa menangkap pelaku, yang mencelakakan ayahnya. Sehingga Yunho, mengajaknya ke rumah, menunjukkan kasus kecelakaan di masa lalu itu, dimana tiga bocah gendeng, yang kebetulan nyatir di TKP, menjadi saksi. Anehnya, bocah-bocah itu, tidak punya SIM, tapi nyatirin mobil SIM Yonghak, dan Yunho, merasa kalau ada yang aneh, dengan kesaksian mereka. Apalagi dengan kematian Jeong, dan kemunculan mobil hitam itu, Yunho sangat yakin, bahwa kasus masa lalu itu, belum terselesaikan. Besoknya, Taiju menjelaskan perkembangan kasus Jeong, kalau Jungso berada di rumah sakit, saat Kyungso menghilang. Artinya, Jungso bukan pelaku teror tersebut, namun Tuan Yang, sudah tak sabaran, ingin menyelesaikan pakai cara preman. Tapi Myung Hak melarang, karena posisinya sebagai Komjen sekarang, sangat larawan, jika ada masalah terkait dengannya. Taiju sendiri, sangat gelisah, setelah tahu kalau Kyungso, sempat menelpon Yunho, sebelum menghilang. Takut, jika unit TCA menemukan petunjuk, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya, yaitu memboikot unit TCA. Alhasil, sang kapten dilaporkan, melakukan tindakan indisipliner, karena menunda penyelidikan kasus Jeong, sehingga si Taiju, menggantikannya sementara, biar dapat mengontrol unit TCA di sana. Jelas dong, Sohei protes, tapi Pak Kepala juga gak bisa apa-apa, karena itu, perintah si Myung Hak, sang komisaris jeneral. Yah, beginilah yang biasa terjadi, jika sebuah kasus, menyangkut kepentingan atasan. Meskipun begitu, mereka gak nyerah, rela menunggu sang kapten di sidang, hingga larut malam. Sehingga sang kapten, menunjukkan buku penyelidikannya dulu, saat menangani, kasus Yunho. Dan yang aneh saat itu adalah, Kyungso melakukan panggilan darurat, tapi gak ngomong, dan mematikan telpon. Lalu memanggil kembali, setelah 4 menit. Artinya, ada yang terjadi, dalam 4 menit tersebut, membuat Yunho teringat, saat diinterogasi, dimana Myung Hak, yang jadi kapolres saat itu, menekannya, untuk mengaku salah. Padahal Yunho, menceritakan tentang keanehan, setelah kecelakaan, dimana ia melihat cahaya lampu, yang bolak-balik di belakangnya. Namun si Myung Hak, gak peduli dengan kesaksian itu. Yah, memang ada yang disembunyikan si Myung Hak, karena sang kapten, yang hampir menemukan petunjuk, dipindahkan ke pedesaan, sehingga ia, gak sempat lagi mengurus kasusnya, apalagi istrinya tewas, karena kasus tabrak lari. Hanya saja, ia menyuruh Yunho, menemui wartawan, yang dulu, selalu membantunya, menangani kasus tersebut. Alhasil, mereka pun menemui yang bersangkutan, dipanggil Burhan, memberikan foto-foto TKP, yang dikumpulkannya diam-diam. Masalahnya, si Taejo mulai curiga, karena seharian Sohae dan Yunho, gak ada di kantor. Segera menelponnya, tapi jelas aja, Sohae tak peduli, memeriksa foto tersebut, dan akhirnya, menemukan kejanggalan, kalau ada jejak ban, di tubuh Yunho. Tapi itu, bukan jejak ban mobil, yang dipakai Yunho waktu itu. Alhasil, mereka segera ke TKP, membuat Yunho tersadar, dengan kebenaran kasus, bahwa bukan dirinya, yang membunuh Yunho, tapi si Jungwok. Nah, sang kapten, menemui Jungsook di rumah sakit, menunjukkan temuannya, kalau ternyata, menantu Jungsook, masih hidup, dan berada di Korea, sejak satu setengah tahun yang lalu. Hanya saja, Jungsook juga gak tahu, dimana mantunya itu. Sementara si kampret, sangat terkejut, menerima telpon tak dikenal, tapi dengan suara Kyungso. Dimana orang misterius itu, menyuruh Jungwok datang sendiri, di lokasi yang dikirimkannya, jika tak ingin, kasus itu dipublis ke internet. Alhasil, Jungwok yang gelisah, mengumpul Rituan Yang, untuk menangkap orang, yang telah membunuh Jae-yong. Sedangkan Yunho, teringat kata-kata sang kapten, bahwa orang yang membunuh Jae-yong, adalah orang pincang, sehingga ia, segera mencocokkan tulisan tangan, di artikel yang diterimanya, dengan tulisan, orang yang dicurigainya, dan memang cocok. Sehingga ia, segera ke kantor orang tersebut, yang tak lain adalah, Kim Hyunmin, alias si ahli forensik. Yah, sebelumnya, Yunho sudah menyadari, kalau Hyunmin pincang. Nah, sang ahli forensik pun ngaku, mengganti namanya jadi Hyunmin, karena itu, nama bayi yang meninggal, dalam kandungan istrinya, bercerita, kalau awalnya, ia gak ada niat balas dendam, ingin memulai hidup baru, sebagai ahli forensik. Namun suatu hari, ia gak sengaja, menemukan laporan forensik, yang disembunyikan Myung Hak saat itu. Yah, jejak bandit tubuh istrinya, gak berasal dari mobil Yunho, tapi dari mobil Myung Hak, yang dikemudikan, si bocah Jahanam itu, membuat dendamnya, kembali bangkit, sehingga ia, membunuh Jae-yong, menyekap si Kyungso, dan akan membunuh si Jungwok. Lagian, selama jadi forensik, ia telah melihat banyak kasus, yang diatur karena kepentingan atasan. Jadi, bagaimana mungkin, ia dapat percaya kepada hukum, yang enggak memberikannya keadilan. Masalahnya, Taeju yang berhasil mengidentifikasi Youngmin, sudah ada di luar. Sedangkan Yunho minta maaf, dengan sangat tulus, berusaha, membujuk Youngmin, tapi malah dihajar. Dimana Youngmin, segera kabur. Bahkan di parkiran, Taeju hampir saja ditabraknya. Namun rupanya, anak buah Tuan Yang, sudah bersiap di sana, ingin menangkap Youngmin juga, sehingga terjadilah kejar-kejaran. Tapi Yunho, enggak membiarkan itu. Segera maju membongkar formasi, anak buah Tuan Yang, hingga ia sejajar dengan mobil hitam tersebut. Lalu saat truk muncul di depan, Ya, rupanya, yang di mobil itu, bukan Youngmin, tapi Sohe, langsung menjalankan rencana mereka. Jelas dong, para preman itu kebingungan, tapi tetap mengejarnya. Namun truk, yang rupanya disupiri si Udin, tiba-tiba singgah, membuat mobil-mobil preman itu terpongkeng. Tak hanya itu, Wati juga muncul dari belakang, merusak spion mobil tersebut, sehingga tak menyadari, kalau Udin menancap truknya, menabrak mereka satu per satu. Alhasil, karena panik, mereka enggak menyadari, kalau mereka di polisi, sudah menunggu di depan, membuat mereka, akhirnya tertangkap. Sedangkan Tae Joo, kebingungan, karena yang keluar dari mobil hitam tersebut, adalah Sohe. Tapi mengapa begitu? Yah, sebelumnya, mereka yang tahu kalau pembunuh Jeong adalah Youngmin, alias menantu Jungsook, mengatur sebuah rencana, di mana Yunho, segera membujuknya, seperti tadi. Tapi Youngmin, malah kabur, sehingga mereka, segera mencegatnya. Youngmin jelas saja kesel, padahal ia hampir saja membunuh si Jungsook, tapi mengapa, mereka menghalanginya, menceritakan apa yang terjadi, 10 tahun lalu, di mana tiga buca kampret itu, nyetir, sambil selfie, sehingga tidak melihat mobil Yunho di depan. Yah, dikiranya, mereka lah yang menabrak dua orang itu, padahal Yunho yang menabraknya. Tapi Yunso, masih sadarkan diri, meringis kesakitan, meratapi janinnya. Sementara Youngmin, tak sadarkan diri di sana, membuat Kyungso dan Jeong sangat ketakutan, berbeda dengan bocah Jahanam, yang malah tantrum. Apalagi korban melihat wajahnya, tak fikir panjang, langsung melindas Yunso, berulang kali, yakin, kalau bapaknya dapat membereskan masalah tersebut. Yah, cahaya lampu bolak-balik itulah, yang dilihat si Yunho, di mana bocah kampret yang habis membunuh, dengan santenya menghubungi ayahnya, sehingga ayahnya, menyuruh mereka menjadi saksi, dan menyalahkan Yunho. Jadi wajar dong, jika Youngmin sangat dendam. Tapi meskipun sedih, Unity CI, gak ingin membuat Youngmin, menjadi pembunuh, seperti bocah kampret itu. Berjanji, akan memberikan hukum setimpal, utamanya, kepada si Myung Hak. Alhasil, Youngmin pun setuju, memberikan alamat Kyungso yang disekap, serta alamat markas Tuan Yang, di mana Junggok sudah menunggunya. Sehingga terjadilah, seperti sekarang, sang kapten, menghalangi Taeju, yang ingin menghentikan anak buahnya. Nah, mereka pun sampai di markas Tuan Yang, tapi melihat pereman menyergap, Sohe, menyuruh pereman itu membagi diri. Kocaknya, mereka malah nurut Tanjir. Jadinya, mereka pun dengan mudahnya, mengalahkan pereman Bego itu, dan Udin, langsung menantan Tuan Yang, satu lawan satu. Namun, ia baru tahu, bahwa Tuan Yang, adalah mantan gangster. Membuatnya kewalahan, untung, Wati segera membantu, sehingga Tuan Yang pun tertangkap. Di saat yang sama, Sohe dan Yunho, berhasil menghentikan si bocah manjah, yang ingin kabur itu. Namun, mendengar kabar tersebut, Myung Hak, jelas gak tinggal diam. Alhasil, besoknya, Pak Kepala tidak berkutik, terpaksa menyerahkan kasus Yung Min, kepada Tae Joo. Untungnya, Yung Min tidak memberikan penjelasan apapun. Hanya saja, video pengakuan Kyung So, yang ia dapatkan dengan cara paksaan, gak dapat dijadiin bukti. Dimana pengacara bangke ini, dengan senangnya, menjelaskan itu ke Jung Wok. Yakin, kalau Jung Wok akan segera bebas. Tapi meskipun begitu, Myung Hak tetap saja gelisah, karena kunci dari kasus ini adalah, si Kyung So, yang harus mereka temukan segera, mempercayakan itu, kepada Tae Joo. Malamnya, Yunho pun menginterogasi Jung Wok, yang masih songong ini. Yakin, kalau ayahnya akan membebaskannya. Yah, si Tae Joo, dengan mudahnya menemukan lokasi Kyung So. Tapi saat masuk, rupanya, Kyung So sudah menghilang, dan yang ditemukannya, hanyalah kartu nama So Hye. Sementara Jung Wok, sangat terkejut, melihat Kyung So, muncul di hadapannya. Alhasil, pengakuan langsung Kyung So, membuat media gempar, memberitakan fakta kasus, bagaimana gilanya si Jung Wok, melindas korban, 10 tahun yang lalu. Membuat si Myung Hak, hampir saja kena strok. Karena itu, Myung Hak dengan marahnya, menjenguk anaknya di penjara, menyuruhnya untuk diam, karena ia akan segera membereskannya. Namun, Tae Joo yang dihubunginya, enggak peduli, bahkan sibuk makan, sambil melihat sebuah flash disk, seolah-olah, merencanakan sesuatu. Malamnya, Myung Hak pun segera masuk ke mobil, untuk menghindari wartawan. Namun di tengah jalan, ia baru nyadar, kalau yang nyetirin, adalah Jung So. Ya, Jung So yang sudah enggak tahan melihat oknum ini bebas, terpaksa menculiknya. Masalahnya, itu menggemparkan kepolisian, khususnya Tae Joo, yang segera mengirim pasukan menyelamatkan Myung Hak. Sang kapten sendiri, bingung di rumah sakit, karena istri Jung So sudah meninggal dua hari yang lalu. mengerti kalau Jung So pasti melakukan sesuatu, segera menghubungi anggotanya, dan tahulah dia apa yang dilakukan Jung So. Karena itu, ia segera melacaknya, dan mengejarnya. Sedangkan Yun Ho menghubungi Jung So, memintanya berhenti, tapi Jung So tetap nolak, sehingga Myung Hak yang sudah sangat ketakutan, membuat Jung So pelengah. Jadinya Myung Hak melawan, beruntung sang kapten sampai tepat waktu, langsung menghadangnya, dimana Jung So hampir saja menghajar si bangke, yang rupanya membohonginya. Kampretnya, Myung Hak dengan sombongnya menyuruh polisi, menangkap Jung So, membuat sang kapten marah, tapi mau diapa? Ia harus menjalankan tugasnya sebagai polisi, yang gak mungkin membiarkan Jung So menjadi pembunuh. Besoknya, Tae Joo sepertinya punya rencana lain, mengarahkan Myung Hak naik di kursi roda, lalu tampil di hadapan media. Ia Myung Hak pura-pura cedera, biar dikasihanin publik, bahkan tidak menuntut Jung So, mengakui kalau anaknya yang tak sengaja menabrak anak Jung So di masa lalu, memang bersalah. Alhasil, si Kampret pun kembali dipercayai publik, hanya saja mereka gelisah, karena sidang Jung Wok masih berlangsung, apalagi Tuan Yang memberikan bukti foto selfie, kalau saat itu Jung Wok layan nyetir. Meskipun begitu, si pengacara tetap punya rencana. Singkatnya, sidang pun dimulai, di mana Kyung So sebagai saksi, mengungkap kejadian sebenarnya, kalau Jung Wok lah yang membunuh korban, dan ayah Jung Wok yang jadi kepolore saat itu, mengakali kasusnya, menempatkan mereka bertiga sebagai saksi, untuk menyalahkan Yun Ho. Tapi saat giliran si pengacara, ya, pengacara memanfaatkan kesalahan Kyung So yang sempat minta duit tutup mulut, sehingga kesaksiannya tidak cukup untuk menjebloskan Jung Wok dan Myung Hak ke penjara. Jadinya, unit TCA berusaha mencari bukti baru, di mana Yun Ho teringat pengakuan Myung Hak saat menghubungi Jung So malam itu. Membuatnya tersadar dengan laporan forensik, yang tak pernah ditemukan saat itu. Namun Tae Joo dan Myung Hak juga menyadari kelamahan tersebut. Alhasil, setelah meminta bantuannya, ahli forensik bernama Jin kembali dari Amerika, di mana mereka segera menjemputnya, karena Myung Hak mengirim preman untuk mencegatnya, agar si Jin tidak dihadirkan di persidangan. Tapi, yang keluar dari mobil itu, Malawati dan Udin, membuat para preman ketakutan, melihat tampang si Udin. Yah, mereka sudah tahu gelagat si Myung Hak, makanya Soe membawa Jin ke persidangan, melalui jalur lain. Tapi saat sidang dimulai, terjadi keanehan, di mana jaksa menerima permintaan, agar Myung Hak dijadikan saksi. Yah, Tae Joo juga punya rencana cadangan, jika si Jin tetap hadir di persidangan, maka Myung Hak harus mengungkap laporan itu sendiri, setidaknya posisinya sebagai komjen aman, meskipun harus mengorbankan anaknya. Alhasil, sebagai saksi, Myung Hak bohong. Kalau baru menemukan laporan forensik tersebut, mengakui jejak ban yang melindas korban, adalah ban mobilnya yang dikendarai Jung Wok. Jelas dong, Jung Wok tertawa saking sakitnya. Bisa-bisanya ayahnya menjarumuskannya hanya demi jabatan. Yah, Jung Wok akhirnya mengakui semuanya, bahwa ayahnya lah yang mengakali kasusnya. Lagian, saat itu dirinya hanya bocah SMA, yang gak mungkin berfikir sejauh itu. Setidaknya, ia dapat keringanan hukuman. Tapi yang aneh adalah, si Tae Joo tiba-tiba keluar dari sidang, sambil memberikan flash disk itu kepada seseorang. Setelahnya, si Jin pun bersaksi, kalau 10 tahun lalu, ia yang akan berangkat ke Amerika, memberikan laporan forensik itu kepada Myung Hak. Jadinya, kesaksian tersebut memperatkan si Myung Hak, yang terbukti merusak barang bukti, dan mengakali kasus. Tak hanya itu, ibu kepala bagian penyelidikan nasional inilah, yang menerima flash disk dari Tae Joo, yang rupanya berisi semua kejahatan Myung Hak, termasuk korupsi, serta hubungan Myung Hak dengan Tuan Yang. Jadinya, ruangan Myung Hak pun digeledah, membuatnya sangat emosi, apalagi Tae Joo ngaku sendiri, bahwa dirinya yang ngelapor. Yah, daripada ikut keseret, Tae Joo memilih mengorbankan bosnya. Singkatnya, pembacaan putusan pun dilakukan. Jung Wok dihukum 20 tahun penjara, sementara Myung Hak dipecat, dan dihukum 12 tahun penjara, serta denda 1,5 miliar. Sementara Tuan Yang, dihukum 10 tahun penjara, atas kasus penyuapan, dan percobaan pembunuhan. Di lain sisi, Jung Min tetap harus menjalani hukumannya, minta maaf ke Jung Suk. Legah, akhirnya para penjahat itu, mendapat hukuman yang setimpal. Tapi kampretnya, malah Tae Joo yang naik jabatan, akibat menyelesaikan kasus pembunuhan Jae Yong, serta melaporkan kejahatan Myung Hak. Akibatnya, unit TCA dibubarkan, di mana anggotanya dilabur ke berbagai divisi, bahkan Yunho yang paling berbahaya, dikirim ke sebuah pulau. Sedangkan sang kapten, mendapatkan skorsing, karena tindakan indisipliner sebelumnya, membuat mereka dengan sedihnya harus berpisah. Setahun kemudian, di pulau Hwapyong, Yunho menjalani rutinitasnya sebagai polisi. bersama rekan bernama Sin. Yunho juga tinggal di kosan milik Tuan Lee, yang punya anak bernama Sunga. Hanya saja hubungan Sunga dan ayahnya buruk, akibat si ayah menceraikan ibunya, dan Sunga selalu curhat kepada Yunho. Udin sendiri jadi pengawas CCTV, sedangkan Wati jadi polantas, kalau Sohemah dipindahkan ke bagian kriminal, buat nangkep-nangkep penjahat. Nah, suatu hari, diadakan pertemuan antar warga desa, karena nggak lama lagi, pulau didatangi tim penilai, terkait pulau wisata. Jadi, kepala desa menjelaskan seluruh persiapannya, biar mereka memenangkan hadiah 10 miliar. Tapi Tuan Lee malah pamit pergi, untuk mengurus tamunya yang akan datang, membuat yang lain marah, khususnya para pengurus desa, yang sudah lama kesel, karena Tuan Lee hanyalah pendatang, yang cari keuntungan di pulau tersebut. Malamnya, Tuan Lee sibuk ngurus tamu, Sunga pamit keluar, untuk merayakan ulta temannya. Tapi paginya, Sunga belum pulang-pulang, macam Bang Toyib, membuat ayahnya panik, menghubunginya, tapi nggak aktif. Jadinya, Yung Ho yang libur, nggak jadi pulang kampung, terpaksa mengusut kasus tersebut, bersama Sin. Dan tak berapa lama, mereka menemukan sepatu Sunga, di bukit pinggir laut, seolah-olah Sunga, bunuh diri di sana, membuat Tuan Lee, hanya bisa nangis menyesal. Di saat yang sama, mereka sedih, karena Yung Ho nggak hadir. Yah, rencananya, mereka riunian hari ini. Tapi tahu Yung Ho menangani kasus rumit, mereka kepikiran sebuah ide. Besoknya, mereka pun ke pulau tersebut. Selain riunian, mereka juga dapat membantu Yung Ho, menyelesaikan kasus itu. Alhasil, mereka pun menelesuri jejak korban, menemukan gantungan kunci ponsel korban, di pinggir jalan dekat bukit itu, serta sebuah bampar mobil, tanda kalau sepertinya korban ditabrak. Nah, Yung Ho pun ke sekolah korban, tapi anehnya, siswa di sana ngaku, kalau Sunga tidak akrab dengan siapapun di sana. Hanya saja, ia pernah sekali melihat Sunga, jalan bersama seorang pria. Setelahnya, Yung Ho mencocokkan pecahan bampar mobil tersebut, berhasil mengetahui jenisnya. Sehingga menemui pemilik mobil yang sama, yang rupanya si kepala desa dan komplotannya. Tapi anehnya, nggak ada bekas tabrakan di mobil-mobil tersebut. Beruntung, Yung Ho menemukan CCTV, yang berhasil merekam mobil, yang bumper depannya rusak, melintas ke arah pertanian dini hari itu. Yah, namanya pulau kecil, fasilitas CCTV kurang lengkap. Makanya, mereka kesulitan memecahkan kasusnya, segera ke daerah pertanian. Kali aja, ada CCTV warga, yang sempat merekam mobil pelaku. Dan sambil mencari, Sin bercerita, tentang sejarah pulau tersebut, yang awalnya, bernama Pulau Sujong. Tapi karena banyak masalah, maka namanya diganti menjadi Huap Yong. Hingga berlangsung damai, seperti sekarang. Dan Sin yakin, kalau mungkin Sunga beneran bunuh diri, dengan melompat ke laut. Tapi tak berapa lama, mereka menemukan CCTV, milik petani, segera memeriksanya. Dan memang benar, itu merekam mobil pelaku, yang mengarah ke sebuah gunung. Masalahnya, sangat sulit mencari di gunung seluas itu. Apalagi tim Sar, masih fokus mencari korban di laut. Dan Sin menjelaskan, bahwa gunung itu, milik keluarga Gi Yong So, salah satu anak buah kepala desa. Namun setelah menyelidikinya, Yong So tak dapat dicurigai. Karena sebelumnya, mereka juga sudah memeriksa mobilnya, tapi gak ada bekas tabrakan. Selain itu, di malam kejadian, Alibi Yong So terbukti, dimana ia bersama kepala desa dan lainnya, mabuk-mabukan di sebuah warung. Meskipun begitu, mereka tetap menemui kepala desa dan lainnya, yang menjelaskan, kalau hari itu, Yong So yang gak minum, menyetiri mereka pulang, dan tak terjadi apa-apa di jalan. Sementara Yun Ho, memeriksa kembali mobil Yong So, namun yang bersangkutan, tiba-tiba muncul marah, karena dicurigai. Nah, di kantor, Yun Ho meminta Udin, memeriksa nomor rangka mobil Yong So, dan memang benar, mobil milik Yong So, nomor rangkanya berbeda, dengan yang diperiksa Yun Ho tadi. Artinya, mobil yang dipakai Yong So sekarang, bukanlah miliknya, atau dengan kata lain, mobil aslinya, yang sepertinya menabrak korban, telah disembunyikan. Karena itu, besoknya, mereka kembali ke gunung tersebut, kali aja, mobil itu disembunyikan di sana, tapi yang mereka tamukan, malah satu headset korban. Tak berapa lama, Udin menemukan, bahwa mobil jenis sama, masuk ke pulau, di hari korban menghilang, dan mobil itu, atas nama Jisok, salah satu, anak buah kepala desa, tapi yang menarik adalah, tadi pagi, mobil yang sama keluar pulau, tapi dengan bekas tabrakan, dan itu, dibawa oleh Jisok juga. Jadinya, mereka segera menangkap Jisok, yang baru kembali, namun saat diinterrogasi, kepala desa dan yang lain, datang marah-marah, gak terima, anak buahnya dicurigai. Lagian, mereka sudah diperiksa kemarin, tapi tak ada bukti. Jadinya, polisi pun nyerah, membiarkan mereka pulang, tapi karena itu, Unity si E yakin, kalau kejahatan tersebut, tidak dilakukan satu orang, segera, mengatur rencana. Besoknya, warga desa pun dikumpulkan, dimana Yunho minta maaf, karena telah membuat kegaduhan, menunjukkan headset yang mereka tamukan, dan baru saja, menangkap sinyal, dari pasangan headset tersebut. Jadi mereka, akan segera menangkap pelakunya, sehingga tidak merebotkan warga lagi. Yah, itu hanyalah jebakan, dimana malamnya, Yunho dan Sohe, menunggu di gunung itu. Dan benar aja, pelakunya muncul, yang tak lain adalah, kepala desa dan komplotannya, serta Sin. Yah, saat mabuk hari itu, rupanya Sin ada juga di sana, dan dialah yang menyetir pulang, dimana sekarang, mereka ke gunung itu, untuk memindahkan korban di Tamrak. Tapi, jelas dong, mereka terkejut, ingin ngelawan, mengira polisi hanya dua orang, padahal mah, Udin dan Wati ada di belakang sana, sejak tadi, membuat mereka, akhirnya pasrah. Namun rupanya, korban yang dikubur, bukan Sung Ah, tapi seorang pria. Yah, sebelumnya, kapten membuntuti Jung So, yang terlihat menyembuhikan sesuatu, di gedung tua, bekas fasilitas kesehatan, pulau Sujong. Dan saat memeriksanya, Sunga ternyata disekap di sana, sehingga sang kapten, segera membebaskannya, dan Sunga hanya bisa nangis, memeluk sang ayah. Lalu siapa jasad yang dikubur itu? Yah, dialah pria, yang selalu jalan bersama Sunga. Pria, bernama Armin, yang kerja di pelabuhan, dimana malam itu, Sunga merayakan ulta Armin. Tengah malamnya, mereka pun pulang bareng, sambil mendengarkan musik, dengan berbagi headset. Namun saatnya berang. Yah, Armin, yang menyelamatkan Sunga, berakhir tewas, membuat Sindan yang lain ketakutan. Tapi karena akan ada penilaian pulau wisata, yang hadianya 10 miliar itu, mereka memutuskan, menyembunyikan korban, mengubur Armin di gunung itu, sedangkan Sunga yang pingsan, disekap di gedung tua. Makanya headset Sunga, jatuh di gunung tersebut. Tak hanya itu, kapten juga tahu, kalau kepala desa dan kompletannya, adalah pemilik gedung tua tersebut, yang mengelola dana negara, untuk merawat Tunawisma. Tapi demi untung gede, para penjahat ini, menyiksa Tunawisma, bahkan menguburnya diam-diam. Yah, sang kapten tersadar, setelah mendengar cerita Sin, terkait perubahan nama pulau tersebut. Dan dengan begitu, kasus pun terselesaikan, membuat mereka, sangat senang. Berharap unit TCA, dapat berkumpul kembali, seperti dulu. Tapi, singkatnya, Yunho, Sohe, Udin, dan Wati, mendapat promosi jabatan, setelah menyelesaikan, kasus kemarin. Segera ke kantin, untuk merayakannya, bersama sang kapten. Yah, itu, hari terakhir, sang kapten disana. Karena setelahnya, ia berhenti jadi polisi, sibuk kerja sukarela, sebagai penjaga penyeberangan. Namun, Yah, rupanya, kepala penyelidikan nasional, adalah temannya, mengundang ke ruangannya, bertanya, alasan mengapa kapten, mendirikan unit TCA. Alhasil, sang kapten pun bercerita, tentang kasus tabrak lari istrinya, yang ia selidiki, selama setahun, tapi tak menemukan pelakunya, sehingga ia, mendirikan unit TCA, untuk mencari pelakunya, berharap tak ada lagi korban, seperti istrinya. Lalu, Singkatnya, ayah Soe kini membaik, sedangkan mereka, kembali berkumpul, di kantor lama TCA, tapi berbeda dari dulu. Kini mereka, berada di bawah, Dewan Penyelidikan Nasional, sehingga dapat menyelidiki kasus, tanpa intervensi kepolisian, khususnya si Tae Joo, yang dek-dek ser, karena Soe memastikan, akan mengungkit kembali, kasus taksi gelap, yang ditangani Tae Joo dulu. Yun Ho sendiri, menjenguk makam Hyun So, dimana Jung Sob ada juga disana, bercerita, tentang Young Min, yang kini rajin berolahraga, di penjara. Yah, mereka kini move on, dari kasus masa lalu, meminta Yun Ho, juga move on, mencari pasangan, dan tertawa lepas, seperti seharusnya. Karena itu, Yun Ho pun mulai, pdk-tk kepada Soe, meskipun masih belum mampu, mengubah wajah datarnya, dan tamat. Yah, jalan, bukan sekedar fasilitas, yang dilalui, untuk mencapai tujuan, tapi bagaimana kita, memanfaatkan jalan itu, untuk kemajuan. Gak hanya itu, di jalan, kita akan dipertemukan, dengan orang-orang, yang tak pernah ditemui sebelumnya. Orang-orang yang sangat berharga, bagi setiap keluarga. Jadi, tertiplah dalam berkendara. Jangan sampai, kita membuat hidup seseorang hancur, karena tak pernah lagi bertemu, dengan seseorang, yang ditunggunya. Sekian dari saya, Wassalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.